Oke semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Herdi Shanto Dan sebelumnya apa kabar Semoga anda semua baik-baik saja Oke di kesempatan kali ini Saya akan mencoba mengulangi cara Memperimentasikan ampas tahu Sebenarnya memang cara ini sudah saya lakukan Dan sudah saya berikan kepada anda semua Tapi saya memohon maaf kepada anda semua Karena video cara fermentasi ampas tahu Terhapus oleh diri saya sendiri Dan memang itu tidak disengaja Karena mungkin saya juga harus konsekuensi Di video ini Harus mengulangi atau harus memberikan cara lagi Cara memperimentasikan ampas tahu Dan mudah-mudahan dengan cara ini Saya akan memberikan yang lebih komplitnya lagi kepada anda Yang lebih mudahnya lagi kepada anda Tentunya agar anda bisa lebih paham lagi Oke semuanya Sebelum lanjut Saya ingatkan kembali kepada anda semua Untuk selalu dukung channel ini Dengan men-tik tombol subscribe Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Karena subscribe itu gratis Dan saya juga akan senantiasa Selalu memberikan inspirasi Atau pengalaman saya Di bidang bidang usaha dan juta Dan tentunya Mudah-mudahan dengan adanya video ini Untuk proses awal Bisa lebih bagus lagi Oke semuanya Saya akan memulai dulu Memperlihatkan bahan-bahannya Yang pertama itu Saya akan memperlihatkan ini Bakteri M4 sebagai fermentor fermentasi Dan saya akan memberikan caranya juga Ini ada air Air itu 700 ml Nah 700 ml ini Nanti saya akan kasih tahu Untuk berapa kilogram ampas tahu Ini disiapkan 700 ml Dan juga ada mulase Nah Ini mulase Yang nantinya saya akan memberikan tekaran juga Oke semuanya Kita akan mulai dulu Untuk menimbang ampas tahu Bisa anda lihat bahwa Ini saya sudah menimbang Jumlahnya 5 kg Nah 5 kg ini Saya akan menambahkan 5 kg lagi Untuk membuat fermentasi 10 kg ampas tahu Oke Saya akan Apa Simpan dulu Yang sudah ditimbang Ini 5 kg Ini 5 kg Kita simpan dulu Kita akan menimbang 5 kg lagi Di mohon Untuk tidak di skip video ini Karena ini lebih keberasan Anda juga Dan saya juga tidak akan di skip video ini Agar bisa lebih mudah Untuk dipahami Saya akan timbang 5 kg lagi Karena saya rencana Mau membuat 10 kg ampas tahu Kurang Oke Sambah lagi Kurang Jadi semuanya Jadi totalnya Ada 10 kg ampas tahu Yang akan saya fermentasi Ini sebagai praktek Untuk anda semua Bila anda membuat Fermentasi lebih dari 10 kg Mungkin bahan-bahannya juga Takerannya akan naik Dan saya akan memberikan contoh 10 kg dulu saja Sampai jumpa Sampai jumpa Sebagai contoh nanti Saya akan berikan Angpas tahu yang sudah dipermetasi Sama angpas tahu yang belum dipermetasi Kita akan simpan 10 kg Kembal ini nantinya Sebagai tempat Untuk memperkenalkan 4 tahun Dan setelahnya harus Anda tutup Nantinya Oke Pertama-tama Saya akan memberikan contoh Angpas tahu yang belum diperas Cara memeras angpas tahu juga Saya akan kasih Ini contoh Cara memeras angpas tahu dulu Ini angpas tahu harus diperas Nah seperti ini Oke Jadi Anda harus peras dulu Jadi teksturnya nanti agak Agak mencar angpas tahu nya Kalau sudah diperas Nah kita akan simpan di sini Oke Sebagai contoh Nah coba dilihat di sini Ini angpas tahu yang belum diperas Ini angpas tahu yang belum diperas Beda Sama angpas tahu yang sudah diperas Jadi agak mencar Oke Dan kalau diperas juga Itu keluar air sedikit-sedikit Tapi kalau yang belum diperas Keluar airnya banyak Nah seperti ini nih Kalau ini berarti kadar airnya semakin Masih banyak Kalau yang sudah diperas Dia tidak akan keluar Oke Itu contoh Angpas tahu yang Belum diperas Sama angpas tahu yang sudah diperas Dan saya akan mulai saja Langsung Oke sebelumnya Bagi Anda yang belum subscribe Saya akan klik tombol subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Dan Anda akan mendapatkan pengalaman Tentang budaya cekisuka Di Nubinapal Atau di channel saya Nah saya akan memberikan Tadi yang saya katakan Untuk membuat 10 kg angpas tahu Anda harus menyiapkan 500 sampai 700 ml air Oke Lebih dekat lagi Ini 700 ml Jadi untuk membuat 10 kg angpas tahu yang diperlimentasi Itu harus Anda menyiapkan air 500 sampai 700 ml Nah Dan juga Takaran M4 Oke Saya akan perlihatkan Kita akan Memberikan Apa Membuat larutan Mulasado Jadi Untuk membuat 10 kg Mulasadonya itu Sekitar 5 tutup botol saja Atau 3 tutup botol 1 1 2 2 Oke 3 4 Kita Kita kasih 4 tutup botol saja Untuk membuat Permutasi 10 kg Angpas tahu Nah Ini sebagai Campuran Air sama Mulasado Jadi kita Pertama-tama membuat Campuran dulu Campuran Mulasado Dan ini diaduk ya Nah Oke Hasilnya akan Seperti ini Oke Bisa Bisa Anda lihat Hasilnya ini Nah Setelah ini Saya akan campurkan M4 M4 Biasanya untuk membuat Permutasi 5 kg Kalau saya kan 10 kg Jadi saya Memberikan M4 ini 3 tutup botol saja Kalau membuat Permutasi 5 kg Anda bisa Memberikan M4 ini 1-1,5 tutup botol Dan saya membuatnya 10 kg Jadi artinya 2-3 tutup botol Jadi saya akan Membuat 10 kg Permutasi Yang pas tahu Jadi 3 tutup botol saja Bisa Anda lihat 1 2 3 Oke Nah Jadi saya tadi Sudah menjelaskan Kalau membuat Di bawah 10 kg Membuat Permutasi Di bawah 10 kg Berarti Rekarannya 1-1,5 Kalau saya ini 3 tutup botol itu Karena Ampas tahu 10 kg Nah Jadi Punggian itu Agak masam Oke semuanya Kita akan Mulai saja Untuk mencampurkan Warutan Yang sudah dikasih M4 Ke Ampas tahu 10 kg Lebih dekat lagi Nah Kita bisa Mencampurkan Seperti ini Oke Kita akan Aduk sampai Rata ini Jadi Jadi nanti Kalau sudah jadi Warnanya akan Perubah menjadi Kecoklatan Dari tadinya Warna putih Identik Warna ampas tabu Dan setelah diaduk Seperti ini Nanti warnanya akan Menjadi Kecoklatan Nah Ini diaduknya Sudah jadi Oke Nah Setelah ini Setelah Apa tahu Disampurkan Dengan Luase Iron N4 Anda Langsung Simpan Di ember Seperti saya Ini Nah Kita akan Simpan Langsung Simpan saja Tolong Didekatkan Agar Lebih Tau Lagi Dari warna Yang sudah Dicampurkan Yang tadinya Warna putih Sekarang jadi Warna Kecoklatan Oke Ini sudah Jadi Dan kita Akan menunggu Proses Experimentasi Selama 3 Sampai 5 hari Setelah ini Ini Anda tutup Tutup Ditutup Ditutupnya Seperti ini Tidak Usah Sampai Tendap udara Jadi harus ada udara sedikit Oke Semuanya Inilah caranya 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 Perlimentasi Ampas tabu Yang Saya berikan Kepada Anda Ini Mudah-mudahan Memberikan manfaat Dan Sukses Buat Anda Semua Salam Satu obi dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh